Untuk mengetahui pembaharuan data hasil hitung suara atau real count pilpres 2024, sudah ada jurnalis BTV Maria Gabriel dan judok kamera Ade Suherman di gedung KPU Jakarta. Selamat siang, Gabi, hingga siang ini. Bagaimana update hasil hitung suara atau real count pilpres 2024? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa BTV. Berdasarkan data sementara memang untuk Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibrala Raka Bumi Raka ini masih unggul. Dari pantauan kami di situs pemilu 2024.kpu.go.id, rata real count yang telah masuk itu hingga Kamis kemarin pukul 11 malam, itu berasal dari 619.579 TPS atau 75,26% dari total TPS se-Indonesia. Dapat terlihat bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibrala Raka mendapat lebih dari 65 juta suara. Kemudian diurutan kedua ada pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar dengan lebih dari 26 juta suara. Dan diurutan ketiga ada pasangan Ganja Pranowo dan Mahfud MD yang mendapatkan lebih dari 18 juta suara. Dapat diinformasikan juga bahwa real count yang ditampilkan di situs KPU ini bukan hasil resmi dari Pilpres 2024, di mana hasil pemilu 2024 ini akan ditetapkan KPU melalui proses rekapitulasi manual yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 20 Maret 2024. Selain data real count Pilpres 2024, dari situs tersebut juga dapat diketahui hasil hitung suara sementara untuk legislatif DPR RI, di mana diurutan pertama masih diisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang unggul dengan perolahan suara sementara sebanyak 11.837.622 suara. Kemudian diurutan kedua ada Partai Golongan Karya dengan lebih dari 10 juta suara. Dan diurutan ketiga ada Partai Gerakan Indonesia Raya dengan lebih dari 9 juta suara. Wilson dan juga Pemirsa BTV untuk legislatif DPR RI sendiri diketahui bahwa Partai Politik Peserta Pemirsa itu harus memenuhi ambang batas perolahan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan-penentuan perolahan kursi anggota DPR. Wilson. Baik, lalu Gaby terkait dengan pemilu susulan ini bagaimana nantinya pengiriman logistik ke masing-masing TPS baik di Jakarta dan juga wilayah lainnya dan apakah bisa dipastikan bahwa tanggal 24 sebagai akhir dari pemilihan susulan ini bisa berlangsung di semua wilayah yang melakukan pemungutan suara ulang? Ya, belasannya juga Pemirsa BTV untuk pemilu susulan sendiri sebanyak 19 TPS di Jakarta Utara ini memang dijatuhkan akan menggelar pemilu susulan besok Sabtu 24 Februari 2024 di mana sebelumnya Ketua Divisi Perencanaan Logistik KPU DKI Jakarta Nelvia Gustina mengatakan bahwa distribusi logistik pemilu sudah dikirimkan sejak hari Rabu kemarin dan sudah diterima oleh pihak KPU Jakarta Utara Adapun logistik pemilu yang telah diterima oleh KPU Jakarta Utara adalah untuk surat suara DPD dan DPRD Provinsi sementara untuk suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan DPR itu didistribusikan pada hari Kamis oleh PT Penyedia dan pada hari ini logistik pemilu mulai didistribusikan ke 19 TPS yang melaksanakan pemilu susulan lanjutan ini Adapun rinciannya 12 TPS itu berada di Kelurahan Sunterjaya dan 5 TPS di Kelurahan Pegangsaan 2 satu di Kelurahan Pademangan Barat dan satu lagi ada di Kelurahan Kalibaru sementara itu selain di Jakarta dilakukan juga pemilu susulan ini kan di Demak, Jawa Tengah di mana di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Jawa Tengah sendiri juga sudah mulai mendistribusikan logistik pemilu ke 10 desa yang akan melaksanakan pemuta suara susulan itu besok Nah, Ketua KPU Kabupaten Demak sendiri pada hari Kamis kemarin mengatakan bahwa tokta logistik yang dikirimkan ke 10 desa ini sebanyak 570 kotak suara yang di dalamnya ini terdapat 5 jenis surat suara yakni untuk pemilu Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten serta logistik pemilu lainnya KPU Demak sendiri juga telah menyiapkan 3 truk untuk mendistribusikan logistik ke 10 desa dengan jumlah keseluruhan 114 tempat pemungkutan suara Untuk pendirian TPS sendiri, 10 desa tersebut dijadwalkan pada tanggal 23 Februari 2024 atau Hamin 1 Pemilu Susulan Sementara untuk pergeseran logistik pemilu ke TPS sendiri itu dijadwalkan pada pagi hari pada saat pelaksanaan pemilu atau Sabtu besok sehingga diharapkan pemilu susulan ini dapat berjalan dengan maksimal Demikian, Wilson Baik, terima kasih Jurnalis BTV Maria Gabriel dan Jurukamera Adi Suherman atas informasinya Selamat bertugas kembali teman-teman